Di sini ada raja, berarti beliau ini raja, anaknya raja. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kalimat Tauhid Yang kami yakini dahulu adalah merupakan komplek pemakaman kuno Islam yang oleh masyarakat belakangan. Karena di komplek ini ada makam Islam kuno, maka oleh masyarakat setelahnya, komplek ini dijadikan sebagai komplek pemakaman umum. Kita sedang mendeteksi dari teks-teks nisan yang ada di sini, sahabat sekalian, kira-kira nisan-nisan kuno yang ada di sini milik siapa dan tahun berapa masa kewafatannya. Mohon doanya sahabat muhibin sekalian, agar usaha kita di dalam mengembalikan keaslian daripada sejarah warus. Semoga Allah kabulkan dan Allah mudahkan di dalam pencarian dan pengumpulan data-data sejarah warus. InsyaAllah. Ini unik sahabat sekalian, tinta dari zaman masa lalu masih terang-benderang. Bisa kita lihat bagaimana orang-orang sebelum kita membuatkan pola yang awalnya melalui tinta. Kemudian dari tinta ini nanti akan dipahat. Jadi tinta di masa lalu masih awet sampai hari ini. Luar biasa peradaban dan teknologi yang digunakan oleh orang-orang sebelum kita. MasyaAllah. Tinta di masa lalu masih bisa terbaca dengan jelas. Bagaimana orang-orang sebelum kita membuatkan pola ukiran. Yang begitu presisi dan indah. Itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhyib bin Awliya Barus. Hari ini kami berada di komplek pemakaman umum yang ada di desa Kampung Mudik, Kecamatan Barus. Yang kami yakini bahwa komplek ini sebelum dijadikan oleh masyarakat Barus sebagai komplek pemakaman umum oleh masyarakat Islam sekarang. Pada dahulunya kami yakini di komplek ini adalah komplek pemakaman Islam kuno. Jadi peninggalan Islam kuno masih bisa kita lihat saat ini di komplek ini. Ini salah satu nisan kuno yang ada di komplek ini. Ada beberapa yang dari teksnya itu bisa kita baca. Namun ada beberapa yang sampai sekarang masih belum kita bisa baca inskripsinya. Terutama nama pemilik nisan tersebut. Jadi sahabat sekalian, yang ini ternyata adalah nisan seorang raja. Yang ini nisan kepala, sedangkan yang itu adalah nisan kakinya. Ternyata setelah kita baca, ini adalah nisan seorang raja. Ayo kita saksikan sama-sama inskripsi yang menunjukkan bahwa ini adalah nisan seorang raja adalah di inskripsi nisan bagian kaki. Mari sama-sama. Jadi sahabat sekalian, yang ini adalah nisan bagian kaki. Dan inskripsi yang menunjukkan bahwa ini adalah nisan seorang raja adalah dimuat di nisan bagian kaki ini. Jadi pada hari Jumat, berpulang pemilik nisan ini. Ini disebutkan raja. Raja, ini kalau kita baca, bacaannya bisa sebagai raja lulu atau raja lelo. Raja lulu atau raja lelo. Bin, di sini ada raja. Berarti beliau ini raja, anaknya raja. Raja lulu atau mungkin lelo atau mungkin apapun. Itu yang kita dapat untuk sementara. Namun ini belum valid. Kemungkinan ini raja lulu bin raja jula atau jauhlah. Untuk sementara itu yang kita bisa bacakan. Jadi nisan yang ini ternyata sahabat sekalian yang ada di komplek ini. Yang merupakan salah satu nisan kuno yang ada di sini. Di antara sekian banyak nisan kuno yang bisa kita identifikasi adalah ini. Ini ternyata nisan seorang raja. Sedangkan nisan-nisan yang lain di sana yang mirip dengan ini. Tidak memuat gelar raja. Ada yang bergelar haji, ada yang bergelar siti, dan yang lain-lain. Nama mungkin nama-nama orang-orang awam pada zaman dahulu. Namun yang paling mencolok dan kebetulan ini adalah nisan yang paling tinggi. Posturnya lebih tinggi dibandingkan nisan-nisan yang lain. Ternyata ini adalah nisan seorang raja. Yang mungkin di pencarian selanjutnya kita ingin tahu ini masuk dalam kerajaan yang mana. Fasenya fase tahun berapa. Itu yang akan kita cari. Jadi ternyata sahabat makam raja yang tadi. Ini beliau wafat hijratun nabi 1317. 1317 hijriyah 13 rabi'ul awal. Jadi beliau wafat tahun 1317. Nanti kalau misalnya bisa sahabat sekalian konversi 1317 kalau dikonversi ke masehi kira-kira tahun berapa. Jadi beliau, masa beliau memerintah, ya 1317 hijriyah. Mungkin untuk sementara, itu data yang kita dapatkan, yang bisa kita sampaikan melalui video kita kali ini. Kemudian sahabat Muhyib bin Awliya Barus, nisan yang ini ternyata nisan milik seorang perempuan. Karena disini disebutkan bahwasannya berpulang ke Rahmatullah, yaitu Siti. Disini disebutkan Siti. Ada nisan yang ini yang pertama, kemudian ada nanti yang akan kita jadikan nisan yang lain. Disini disebutkan Siti, cuman namanya agak kurang familiar dalam nama-nama orang Arab. Mungkin disini tulisannya huruf kaf, waw, roh, jim, waw. Jadi mungkin kurju atau apalah ejaan yang pas. Cuman kami melihat nama ini tidak familiar untuk nama orang-orang Arab kah atau apa. Cuman yang jelas ini mahkam orang Islam. Tapi menyematkan gelar Siti, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, Siti berasal dari kata Sayyidati. Sayyidati kemungkinan beliau ini zuriyah, Wallahu'alam. Atau mungkin Siti ini hanya sekedar penamaan yang digunakan oleh orang-orang Melayu dulu. Digunakan namanya Siti. Atau mungkin beliau adalah keturunan bangsawan. Makanya beliau dikomplekkan, dimakamkan, dikomplek makam raja-raja ini. Kerana di salah satu nisan yang ada dikomplek ini, ada raja yang kita sebutkan tadi. Dimakamkan juga dikomplek ini. Jadi ada dua kemungkinan Siti ini adalah merupakan Sayyidati. Iaitu tentunya wanita terhormat dari kalangan bangsawan. Atau Sayyidati adalah merupakan gelar dia selaku seorang zuriyah. Atau merupakan syarifah. Tapi itu masih spekulasi. Kita hanya melihat data, fakta, tulisan teks yang ada di nisan ini. Belum bisa kita pastikan untuk validasi data ini belum bisa kita katakan 100%. Kita hanya dalam tahap mengumpulkan data saja. Kemudian, sahabat sekalian, yang ini juga. Ini agak berada di bawah tumbuhan yang ada di komplek makam ini. Tuh, Rana. Yang ini juga menggunakan gelar Siti. Siti, cuma nama itu juga tetap tidak familiar bagi kita. Siti Pirmaisuri rasanya tidak pas. Jadi, dia ejaannya faro, ya, sin, tawaw, entah faristu atau apa. Jadi, untuk menyebutkan nama beliau, rasanya kita sebutkan nama melalui ejaan ini, rasanya juga kita tidak pas rasanya. Karena memang nama itu tidak familiar bagi orang-orang sekarang. Mungkin untuk orang-orang zaman dahulu, baru zaman dahulu, mungkin nama itu familiar. Mungkin beginilah. Nama orang-orang Islam di masa lalu yang hidup di tanah baru. Cuma tetap di sini ada Siti. Siti-nya itu, kalau kita lihat literatur, kenapa orang-orang Indonesia menggunakan Siti, asal katanya adalah Sayyidati. Sedangkan untuk laki-laki biasa yang digunakan Siti, Siti itu asal katanya adalah Sayyidi. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah, Allah wa'alam. Cuma usaha kita hanyalah untuk sekedar mengumpulkan data, membaca inskripsi yang kira-kira masih bisa kita baca. Tentu sesuai kemampuan kita sebagai manusia biasa yang jahil, yang bodoh. Kemudian nanti bagi orang-orang yang berkompeten, mungkin bisa data kami ini sebagai referensi atau apa yang mungkin boleh diambil sebagai referensi silahkan diambil. Yang perlu dikritik silahkan dikritik. Cuma kita hanya berjuang untuk kembali membangkitkan peradaban baru, untuk kembali muncul ke permukaan, untuk menarik minat masyarakat baru, khususnya dan juga orang-orang yang datang dari luar, untuk termotivasi, untuk membangkitkan gairahnya, meneliti kembali situs-situs peradaban Islam kuno yang ada di Tanah Barus ini. Ini tentunya hanya semata-mata untuk meluruskan kembali sejarah Islam, dan juga untuk mengetahui bagaimana proses Islamisasi Barus dan Nusantara. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel kita ini. Mohon doa dan dukungannya agar channel kita semakin berkembang, dan tentunya kita semakin semangat untuk melakukan eksplorasi, melakukan pengumpulan data, penelitian, dan publishing, mempublish seluruh hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang tentunya syarat dengan nilai nilai sejarah yang berasal dari Tanah Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Salam Muhyiddin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.